Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kawan kuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang hendak kembali menuju ke gua di air terjun. Setelah berjalan maju dalam jarak tertentu, langkah kaki Xiaoyan pun tiba-tiba berhenti. Xiaoyan sepertinya menyadari suara samar yang datang dari posisi yang tidak jauh dari sebelah kirinya. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan melihat sekeliling hingga akhirnya ia pun dengan cepat bergegas ke hutan di sampingnya. Xiaoyan pun perlahan menatap keluar melalui celah diri rumputan. Tak lama setelah Xiaoyan bersembunyi, dua sosok perlahan muncul dari garis pandangan Xiaoyan pada saat ini. Mata Xiaoyan pun bergerak menyapu dada keduanya dan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Xiaoyan pun bergumam bahwa ternyata ini adalah anggota dari sekte Iblis Imo. Sementara itu di sisi lain dua sosok tersebut pun sedang berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia berpikir untuk berhenti sejenak. Jika mereka turun maka mereka akan memasuki bagian dalam pegunungan Iblis Imo. Monster di sana bisa saja menghabisi mereka sampai mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh rekannya, pria parubaya lainnya pun mengangguk tanpa daya. Ia pun bergumam di mana anak bernama Xiaoyan itu bersembunyi. Temukan anak itu terlepas ia hidup atau mati. Ia benar-benar ingin tahu mengapa ia diperintahkan untuk mencari anak tersebut. Soal seorang di antara mereka segera berkata mungkin saja pada saat ini bocah tersebut sudah dimakan oleh monster. Dilihat dari usianya, sepertinya ia bukanlah seseorang yang berpengalaman untuk memasuki ke kedalaman hutan. Sebaiknya pada saat ini mereka mencari di sekitar area ini. Setelah pencarian barulah mereka besok akan mengirimkan informasi ke markas. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun mengerutkan kening saat mendengar pria parubaya tersebut menyebutkan namanya. Orang-orang dari klan Imo ini benar-benar mencari Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya siapakah yang mengungkapkan keberadaan Xiaoyan kali ini. Kembali ke salah satu pria yang mengangguk dan ia berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah dan kekuatan dasyat segera menghantam kepalanya seperti kilat. Serangan mendadak itu menyebabkan pria parubaya tersebut secara refleks melontarkan tinjunya. Ia meninju dengan keras namun kekuatan yang menghantam itu melebihi harapannya. Wajahnya seketika menjadi pucat dan dadanya bergedut. Ia pun segera berteriak untuk membunuh penyerang yang telah menyerang mereka berdua. Namun setelah teriakannya terjatuh, sosok tubuh segera melintas di udara. Ketika bersinggungan dengan pria parubaya tersebut, ujung siku dari sosok tersebut segera mengenai tulang belakang pria parubaya itu. Bersamaan dengan itu benturan yang tiba-tiba pun segera terdengar dan tanah bergema di hutan yang lebat dan kosong ini. Seketika pria parubaya itu pun jatuh lemas dan membentur tanah dengan keras. Dari serangan mendadak ini, sepertinya pria tersebut telah menderita kematian. Sementara itu di sisi lain, pria parubaya satunya segera mengangkat kelapanya dengan ngeri. Ia memandangi sosok rekannya yang berlumuran darah dan tidak tahu ia dalam keadaan hidup atau mati. Pria tersebut pun segera bertanya siapakah sosok yang menyerang mereka. Mengapa pada saat ini ia tiba-tiba menyerang mereka? Sementara itu Xiaoyan pun segera menjawab dengan dingin bukankah mereka mencari keberadaannya. Seketika mata pria tersebut pun menyipit dan bertanya apakah ia adalah Xiaoyan. Setelah menyadari hal tersebut, pria parubaya itu pun tiba-tiba berbalik dan lari. Ia segera menembakkan suara sinyal di tangannya yang terlempar ke langit. Sementara itu Xiaoyan segera menangkap suara sinyal dengan tangannya. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan suara sinyal ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu tendangan Xiaoyan pun segera dilesatkan ke arah sosok pria tua tersebut. Melihat kecepatan dari serangan Xiaoyan, kepanikan tak berujung segera melintas di wajah pria tua tersebut. Ia pun bergegas mengeluarkan pedang namun tiba-tiba perut bagian bawahnya segera dihantam dengan keras. Pria tersebut pun segera terhuyung mundur beberapa langkah dan sosok segera melintas di hadapannya. Pedang panjang yang berada di tangan pria tersebut segera direbut. Pedang tersebut akhirnya ditempelkan di leher pria tersebut oleh Xiaoyan. Suara seperti iblis segera terdengar di samping telinga sosok tersebut. Xiaoyan berkata jika pria tersebut bergerak lagi maka Xiaoyan akan memotong lehernya. Keringat dingin pun muncul di dahi pria tersebut. Ia berkata jika Xiaoyan membunuhnya maka klan Yimo tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahkan jika ia tidak menemukan Xiaoyan maka Xiaoyan lah yang akan mermukan mereka. Xiaoyan segera berkata bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan dan ia harus menjawabnya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan wajah pria parubaya itu pun langsung memucat. Ia pun tanpa daya mengelah nafas dan bertanya apa yang ingin Xiaoyan tanyakan. Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya bagaimana ia tahu keberadaan Xiaoyan. Pria tersebut pun menjawab bahwa mereka baru saja menerima perintah dari atasan mereka. Mereka diperintahkan untuk menangkap Xiaoyan sementara keberadaan Xiaoyan juga diberikan oleh kepala mereka. Ada pun mengenai bagaimana atasan mengetahui keberadaan Xiaoyan mereka juga tidak mengetahuinya. Melihat pria parubaya tersebut tampaknya tidak berbohong Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Xiaoyan bertanya berapa banyak orang yang dikirim oleh klan Yimo untuk menangkap Xiaoyan. Pria parubaya pun segera menjawab bahwa mereka telah menerima perintah dari atasan mereka untuk menangkap Xiaoyan. Wakil kepala langsung mengirim semua anggota dari klan Yimo di kota Moyun untuk melakukan misi ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memikirkan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya ada berapa orang anggota dari klan Yimo di kota Moyun dan apa kekuatan mereka. Pria tersebut segera menjawab bahwa klan Yimo memiliki lebih dari 50 anggota di kota Moyun. Lebih dari 30 orang seperti dirinya dan kebanyakan dari mereka adalah bintang 1 dodi tahap menengah. Di antara 20 orang atau lebih kebanyakan dari mereka adalah tahap akhir bintang 1 dodi. Hanya wakil kepala yang berada di tahap tengah dari dodi bintang 2. Selain itu kekuatannya juga pada saat ini sangat kuat. Xiaoyan pun mengangguk sedikit setelah ia mendengar penjelasan si pria. Tiba-tiba Xiaoyan pun tersenyum acu-ta-acu dan berkata sepertinya Xiaoyan juga tidak akan berniat membiarkan pria ini kembali hidup-hidup. Pria itu pun seketika tercengang dan belati di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah dada Xiaoyan. Senyum tipis seketika muncul di wajah Xiaoyan ketika ia terbang mundur dan dengan santai menarik pedang hingga akhirnya menebas kepala si pria. Setelah itu Xiaoyan pun mendarat dan bergumam bahwa ia tidak menyangka klan Yimo memiliki begitu banyak pasukan yang disimpan di kota Moyun. Xiaoyan pun segera berkata kepada Zhan Lao sepertinya mereka harus mempercepat perjalanan mereka ke makam iblis. Zhan Lao pun berkata selain itu mereka juga harus benar-benar lebih waspada. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ia menantikan apa yang akan ada di pemakaman alam iblis dan dapat membuat Dodi bintang 1 menjadi bintang 2. Xiaoyan menyadari bahwa ia harus benar-benar meningkatkan kekuatannya saat ini dan Xiaoyan pun segera pergi. Adegan beralih ke kota Moyun tepatnya ke cabang dari klan iblis Yimo. Di aula dengan suasana yang agak barat beberapa sosok duduk di dalamnya. Mereka adalah beberapa tokoh penting dalam kekuatan dari cabang klan iblis Yimo. Seorang pria paruh bayar dengan wajah agak murung duduk di posisi kepala aula. Sosok tersebut pun berkata bahwa ia baru saja menerima kabar bahwa tim pencari dua orang menghilang di pegunungan Tianmo. Seorang tetua segera menyela dan bertanya mungkinkah mereka diserang oleh monster. Wakil kepala klan yang bernama Hua Yun segera mulai menjawab pertanyaan tersebut. Ia berkata jika mereka menghadapi serangan monster pasti ada beberapa jejak yang tertinggal. Tapi menurut para personil yang menemukan mereka tidak ada jejak dari pertempuran. Sementara itu jatuh dari tebing adalah kesalahan yang hanya dilakukan oleh pemula. Oleh karena itu ia berpikir bahwa mereka seharusnya diserang oleh orang tersebut. Sementara mengenai jejak pertempuran yang menghilang mungkin juga dibuat oleh orang ini. Seorang tetua pun segera berkata bahwa orang itu hanyalah pendatang baru. Sementara mereka berdua adalah Dodi Bintang 1 tingkat menengah. Sangat sulit dipercaya bahwa mereka akan dibunuh oleh orang itu. Hua Yun pun menggelengkan kelapanya dan berkata mari mereka tidak membahas hal ini untuk saat ini. Sebaiknya tingkatkan area pencarian pegunungan Tianmo. Ini adalah orang yang ditunjuk untuk dicari oleh kepala. Tidak boleh ada kesalahan dan mereka harus menemukan orang itu dalam waktu sesingkat mungkin. Menurut informasi mereka Xiaoyan hanyalah Dodi Bintang 1 yang baru saja datang ke benua Dodi. Tanpa diduga hanya dalam beberapa bulan. Dua anggota klan Yimo benar-benar terbunuh di tangan Xiaoyan. Terlebih lagi kekuatan mereka pada saat ini berada di tahap menengah Bintang 1 Dodi. Sementara itu di sisi lain di dalam gua yang sunyi sebuah pagoda emas perlahan mengapung di dalamnya. Sosok Xiaoyan telah berada di dalam pagoda untuk berlatih. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao bukankah ia mengatakan bahwa 4 pilar cahaya di sekitarnya semua adalah skill bertarung. Pada saat ini ada 4 pilar cahaya yang berada di sekitaran Zhan Lao. Zhan Lao mengatakan bahwa 4 berkas cahaya ini berisi keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi. Di antaranya adalah peringkat pikiran, peringkat dunia, dan peringkat suci. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung ini sama sekali. Bahkan keterampilan bertarung dalam sinar cahaya yang berada di paling kanan cukup sulit untuk Xiaoyan pelajari. Menurut kekuatan Xiaoyan saat ini paling tidak Xiaoyan hanya bisa mengambil satu teknik saja. Meskipun begitu Zhan Lao akan membantu Xiaoyan untuk memodifikasi banyak keterampilan bertarung di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari bahwa pada saat ini Zhan Lao benar-benar mirip seperti Yao Lao. Ia benar-benar menyiapkan semua yang Xiaoyan butuhkan. Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada Zhan Lao. Xiaoyan pun segera bergegas menuju ke pilar cahaya yang ditunjuk oleh Zhan Lao. Setelah sampai Xiaoyan pun melihat ke dalam dengan hati-hati dan melihat gulungan merah. Xiaoyan pun mengelurkan telapak tangannya dan meraih seberkas cahaya dan bertanya apakah ini keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi. Setelah menyentuh gulungan tersebut Xiaoyan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini sama seperti delapan tiang surgawi. Gulungan tersebut seketika berubah menjadi cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Informasi besar segera membanjiri pikiran Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pun segera menyadari teknik apa yang telah memasuki tubuhnya. Xiaoyan pun menyadari bahwa ini adalah teknik kultivasi pedang besar yang dikombinasikan dengan api surgawi. Xiaoyan pun seketika terkejut dan menyadari sepertinya keterampilan bertarung ini hanya dibuat khusus untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat memulihkan diri dan berdasarkan informasi yang ia dapatkan Xiaoyan pun segera mempelajari teknik tersebut. Setelah Xiaoyan melihat semua gerakan yang berada di dalam benaknya. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan matanya bercampur dengan keterkejutan dan kegembiraan. Sementara itu Xiaoyan melihat Xiaoyan yang membuka matanya dan tersenyum. Sementara itu Xiaoyan pun berdiri dan berjalan keluar dari menara dan tanpa basa-basi lagi Xiaoyan mulai mempraktikan gerakan yang ada di benaknya. Di sebuah air terjun yang deras yang menghentam bebatuan dengan keras Xiaoyan pun mulai berlatih. Suara teredam yang menggelegar bergema di lembah kecil ini. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pedang besar surgawi kuno abadi. Bayangan hitam tiba-tiba bergerak dan pedang besar berwarna-warni segera membanting dengan keras. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik tersebut. Namun meskipun begitu kekuatannya juga sangat kuat dan jauh jika dibandingkan dengan keterampilan bertarung sebelumnya. Xiaoyan pun terus menebaskan pedangnya dan berlatih teknik tersebut. Setelah agak lama Xiaoyan pun duduk bersila dan mulai berkultivasi. Xiaoyan mulai memulihkan energi bertarungnya yang baru saja menguap. Setelah agak lama berkultivasi kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat seketika melesat. Bersamaan dengan itu tiba-tiba mata Xiaoyan yang gelap dan tanpa gelombang tiba-tiba terbuka. Xiaoyan melihat ke depan dan tubuhnya segera mundur dengan cepat. Namun sebelum ia bisa bersembunyi sosok dengan cepat muncul di garis pandangan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun berubah dingin ketika ia melihat sosok tersebut. Xiaoyan merasakan darah yang saling berhubungan dengan tubuhnya dan bertanya-tanya apakah itu anggota klan Xiao. Selain itu Xiaoyan juga dapat merasakan niat membunuh dari pemuda yang berada di hadapannya. Xiaoyan sangat akrab dengan aura pembunuh ini. Xiaoyan yakin bahwa ini adalah aura pembunuh yang ia rasakan setelah pelatihan pertamanya. Sementara itu di sisi lain pemuda tersebut pun segera berteriak ke arah Xiaoyan. Ia berkata akhirnya ia menemukan Xiaoyan. Ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Xiaoyan. Ia memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Xiaoyong dari klan Xiao. Xiaoyan pun hanya tersenyum dengan ekspresi aneh setelah mendengar perkataan tersebut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini ternyata adalah senior Xiaoyong yang terkenal dari klan Xiao. Pada saat ini hal apakah yang ingin didiskusikan dengan junior ini? Xiaoyong segera berkata ia mendengar bahwa saudara Xiaoyan ini adalah jenius nomor satu di klan Xiao. Oleh karena itu ia datang untuk mencari Xiaoyan demi meminta nasihat dari saudara Xiaoyan. Pada saat ini setelah menemukan Xiaoyan, Xiaoyong pun merasa lega. Kekuatan Xiaoyong ini berada di bintang dua dodi dan membunuh Xiaoyan akan seperti menghancurkan seekor semut. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang sangat dengan jelas mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyong pun mulai berkata. Xiaoyan berkata agar senior Xiaoyong jangan mengucapkan omong kosong di hadapan Xiaoyan. Jika senior Xiaoyong ingin bertarung maka mereka bisa bertarung. Wajah Xiaoyong pun seketika berubah menjadi gelap setelah perkataan Xiaoyan terdengar. Ia berkata ternyata Xiaoyan mengetahui semua tujuannya. Jika begitu permasalahannya maka ia akan mengambil hidup Xiaoyan hari ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Xiaoyan baru saja mempelajari teknik pedang kuno surgawi abadi dan yakin bahwa ia masih bisa menghadapi Xiaoyong. Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan tiba-tiba beberapa sosok pun muncul di sekitar Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun menjadi dingin sebelum akhirnya Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyong. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah anggota dari klan Yimo. Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoyong bahwa ternyata ia benar-benar bekerja sama dengan klan Yimo. Oleh karena itu pada hari ini maka Xiaoyan akan menghancurkan sampah dari klan Xiaoyan ini. Pada saat ini Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa melawan Xiaoyong sendirian peluangnya untuk menang sangat tipis. Selain itu pada saat ini ada orang-orang dari klan Yimo dan Xiaoyan benar-benar berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ia pun segera berteriak memerintahkan semuanya untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Perubahan yang mendadak ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani. Tepat ketika sosok Xiaoyan hendak bergerak cincin di tangannya tiba-tiba bereaksi hebat. Cahaya kemasan segera melonjak dari cincin di tangan Xiaoyan dan cahaya kemasan sepanjang 100 meter muncul di atas lembah. Pada saat ini Long Ye yang berada di dalam pagoda yang telah berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan seperti ayah di matanya dan bagaimana mungkin ia bisa membiarkan orang lain melukai Xiaoyan. Raungan binatang yang mengguncang bumi segera bergema di seluruh lembah. Naga guntur emas yang mengejutkan segera melayang di atas lembah. Setelah menyerapi lightning terakhir kali dan setelah berlatih di menara untuk waktu yang lama, kekuatan Long Ye pun meningkat pesat. Sementara itu di sisi lain ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia menatap naga guntur emas ini. Xiaoyan benar-benar belum pernah melihat naga guntur emas sebelumnya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pada hari ini ia akan benar-benar bisa melihat naga guntur emas. Sementara itu di sisi lain Long Ye pun meraung dan menghadap ke arah Xiaoyan yang hendak menyerang Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat terkejut pada saat ini dan tidak menyangka bahwa Long Ye akan keluar pada saat ini. Sementara itu orang-orang dari klan Yimo yang hadir juga penuh dengan ketakutan saat melihat naga guntur yang tiba-tiba muncul. Di sisi lain Xiaoyan pun segera pulih dengan kekuatan dodi bintang duanya. Ia pun segera menyadari bahwa kekuatan naga guntur ini masih relatif lemah pada saat ini. Ia pun segera memutar tangannya dan tombak emas segera muncul. Pada saat ini Long Ye menyadari bahwa dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang dua dodi bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi. Namun pada saat ini Long Ye benar-benar tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya ia segera mempercepat kecepatannya dan menuki ke arah Xiaolong. Sementara itu Xiaoyan berkomunikasi dengan jiwa Long Ye pada saat ini. Xiaoyan berkata agar Long Ye mencari kesempatan untuk pergi bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengenggam tangannya dan pedang besar segera melintas dan menginjak tanah dengan keras. Dengan kekuatan Xiaoyan yang sedemikian rupa tanah pun langsung bergetar dan menimbulkan beberapa retakan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera menghempaskan tombak emasnya ke arah Xiaoyan. Tombak langsung berubah menjadi tinju raksasa yang tingginya puluhan meter. Tinju pun segera merobek ruang dan menabrak Xiaoyan yang berada di bawah. Benturan pun segera terjadi dengan ledakan sonic yang bergema di langit. Banyak ledakan segera terjadi dengan pepohonan yang seketika terguncang dan menjadi debu. Wajah Xiaoyan pun pada saat ini menjadi semakin ganas. Dengan lambayan tombak di tangannya ia pun kembali menyerang ke arah Xiaoyan. Cahaya kemasan yang terang tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya kemasan yang melesat keluar. Dengan suara gemuruh yang keras seperti guntur cahaya pun menyebar dengan keras di langit. Cahaya kemasan segera menyelimuti tubuh Xiaoyan dalam jarak 10 meter. Menghadapi hal tersebut Xiaoyan pun segera mengencangkan pedang besar di tangannya dan cahaya merah tua yang tajam segera keluar dari ujung pedang abadi Xiaoyan. Cahaya pedang yang tajam mengenai tombak emas dan benar-benar memperlambat kecepatannya. Sementara itu Longyi juga meraung ke arah Xiaoyan pada saat ini. Dengan lambayan tangan Xiaoyan, tubuh besar Longyi pun terguncang mundur. Sisi kemas segera berjatuhan dan darah segera mengalir dari tubuh Longyi. Namun Longyi yang baru saja terbang mundur sepertinya baik-baik saja. Tubuhnya seketika bergetar dan meraung ke arah Xiaoyan sekali lagi. Xiaoyan pun memantang ke arah Longyi yang terluka oleh serangan Xiaolong. Wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ekspresi kemarahan. Pedang besar kuno abadi di tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi berukuran ratusan meter. Dengan energi di sekitarnya yang tiba-tiba tidak normal, Xiaoyan pun segera melesatkan serangan. Melihat serangan Xiaoyan yang begitu kuat, orang-orang dari klan Yimu pun seketika terjengang. Mereka pun benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Tidak heran markas besar ingin menangkap anak ini dengan segala cara. Namun pada saat ini kekuatan anak ini benar-benar terlalu lemah untuk menggunakan teknik tersebut. Tampaknya mereka benar-benar harus melihat hasil akhir dari pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain ledakan pun segera terjadi dengan benturan di antara kedua serangan yang sangat besar. Langit dan bumi tampak terdiam pada saat ini. Badai yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak di lembah dan menghancurkan semua pohon yang ada. Melihat tabrakan yang menghancurkan bumi di udara, banyak anggota dari klan Yimu yang dekat tiba-tiba dikirim mundur. Banyak dari mereka yang memuntahkan seteguk darah dan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tanpa ragu sedikit pun tiba-tiba berbalik setelah menggunakan teknik tersebut. Longyi yang mengetahui niat Xiaoyan pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Ia pun buru-buru meraih Xiaoyan dan bergegas menuju bagian terdalam pegunungan Tianmo. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun berteriak ke arah Xiaoyang bahwa permusuhan hari ini Xiaoyan akan mengingatnya. Xiaoyan akan membayarnya kembali seratus kali lipat di masa depan. Selain itu cepat atau lambat Xiaoyan akan menghancurkan markas dari klan Yimu. Xiaoyang tidak punya waktu untuk bereaksi dan ketika ia pulih, ia menyadari bahwa sosok Xiaoyan dan Longyi telah melarikan diri dari pengepungan. Xiaoyang pun memerintahkan orang-orang yang hadir untuk mengejar Xiaoyan. Semua orang yang berada di sana tampak sangat patut dan mereka tidak berani lalai sedikit pun dengan tugas yang ada. Oleh karena itu mereka pun dengan cepat mengejar ke arah yang dituju Xiaoyan. Singkat cerita malam hari pun menyelimuti pegunungan Tianmo yang besar pada saat ini. Sosok Xiaoyan masih berlari bersama dengan Longyi. Di belakang Xiaoyan ada mereka yang merupakan anggota dari klan Yimu yang seperti belalang yang mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan menemukan bahwa Xiaoyang pada saat ini tidak mengejarnya dan mungkin ia telah terluka dalam karena pertempuran sebelumnya. Sementara itu suara angin yang kecang ketika Longyi melintas segera menarik perhatian beberapa monster kuat di pegunungan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya ketika ia menoleh ke belakang dan melihat orang-orang dari anggota klan Yimu yang mengejarnya. Xiaoyan menyadari akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk kabur setelah dikejar seperti ini. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan yang melintas suara Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar di kening Xiaoyan. Zhan Lao segera berkata meskipun bahan obat terakhir belum ditemukan dan ia tidak bisa menangani begitu banyak permasalahan. Yang terbaik bagi Xiaoyan saat ini adalah masuk ke makam iblis. Xiaoyan pun terkejut dan segera bertanya di mana pintu masuk dari pemakaman iblis. Menanggapi hal itu sosok Old Zhan pun segera muncul di samping Xiaoyan dan mulai berbicara. Xiaoyan pun terkejut dengan kehadiran Old Zhan yang seperti hantu. Old Zhan pun meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak bisa menahan diri untuk keluar. Selain itu jika bukan karena peraturan di menara maka ia akan menampar orang-orang ini sampai mati untuk Xiaoyan. Old Zhan pun berkata kepada Xiaoyan agar ia memerintahkan kepada Longyi untuk berhenti. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan memerintahkan Longyi untuk berhenti di atas pegunungan Tianmo. Bersamaan dengan itu Old Zhan pun melambaikan tangannya dan penghalang energi segera terbentuk di hadapan mereka. Orang-orang dari klan Yimo yang mengikuti Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan terpanas setelah melihat penghalang cahaya. Mereka semua menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini mereka menemukan bahwa ada seorang lelaki tua di samping Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pun tersenyum dan berkata mereka akan segera membuka jalan menuju ke pemakaman iblis. Bersamaan dengan itu pagoda segera muncul di telapak tangan Zhan Lao. Xiaoyan pun mengangguk dan Zhan Lao segera melambaikan jubah di lengan bajunya. Pagoda yang berada di tangannya segera melayang di udara dan terdengar suara gemuruh seolah memanggil sesuatu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanah di bawah kaki mereka pun mulai bergetar. Seolah-olah pada saat ini seluruh pegunungan Tianmo bergetar karena hal ini. Sementara itu Xiaoyan melihat ke atas dan ke bawah pegunungan Tianmo yang bergelombang karena terkejut. Xiaoyan merasa ngeri di dalam hatinya dan menyadari gerakan seperti itu membutuhkan banyak energi. Pada saat ini banyak monster di pegunungan Tianmo merasakan getaran yang aneh dan meraung keras. Kemudian mereka pun dengan panik bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan Tianmo. Tak lama kemudian dengan suara terdam sebuah gerbang batu besar muncul dari tanah. Melihat hal tersebut orang-orang dari klan Yimo pun bertanya-tanya apakah ini. Setelah gerbang perlahan muncul mereka segera menyadari bahwa ini adalah reruntuhan. Salah seorang dari mereka segera memerintahkan yang lain untuk melamporkan ke wakil kepala. Sementara itu Xiaoyan merasa khawatir terlebih lagi ketika ia melihat anggota klan Yimo yang mengirim beberapa pasukan untuk melapor. Sementara itu Zhanlong segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Bahkan leluhur Xiaoyan pun tidak akan dapat memecahkan penghalang yang telah ia lempar. Sebaiknya Xiaoyan bersiap untuk masuk karena situs ini akan bermanfaat bagi Xiaoyan. Selain itu Xiaoyan harus mengingat bahwa Zhanlong hanya dapat mengambil tindakan ketika antara hidup dan mati di hadapan Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan harus benar-benar berhati-hati. Selain itu jika Zhanlong bergerak maka pelatihan ini juga akan dinyatakan selesai. Xiaoyan pun mengangguk dan dengan Zhanlong sebagai jaminannya Xiaoyan merasa sangat lega. Bersamaan dengan itu cahaya yang berada di sana pun semakin lama semakin meredup. Saat cahaya terakhir menghilang gerbang batu besar pun tiba-tiba bergetar hebat. Energi besar menyembur keluar dari gerbang batu hingga akhirnya bertahan di permukaan gerbang batu. Sebuah pusaran tiba-tiba berputar menghisap energi yang berada di sana. Zhanlong pun segera berkata bahwa gerbang pemakaman telah terbuka. Ia memerintahkan Longyi untuk segera kembali ke menara. Longyi berubah menjadi anak laki-laki dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata emas. Ia pun mengangguk dan berubah menjadi sinar cahaya yang seketika memasuki pagoda. Akhirnya Xiaoyan pun segera memasuki pusaran energi dan Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas kekuatan tolakan masuk. Dengan gelombang telapak tangan Zhanlau. Lapisan cahaya redup yang menolak tubuh Xiaoyan seketika menghilang. Akhirnya tanpa adanya kekuatan tolakan seperti ini kecepatan Xiaoyan pun tiba-tiba meningkat. Beberapa menit kemudian di depan kegelapan sebuah lubang cahaya segera muncul dan Xiaoyan bergerak. Xiaoyan pun langsung menyerbu menuju ke lubang dan masuk. Singkat cerita sosok Xiaoyan pun turun dari langit melihat ruang luas di pandangan luar dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan bertanya-tanya istana bawah tanah macam apakah ini? Tak lama, Olzhan pun berteriak dengan tergesa-gesa agar Xiaoyan dengan cepat memakan rumput darah. Xiaoyan pun tidak berani lalai dan dengan cepat mengambil rumput neter darah merah cerah dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun dengan cepat menelan rumput tersebut dan gelombang energi hangat segera menyebar di tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat darah segar yang mengalir di sekitar permukaan kulit Xiaoyan berubah menjadi lapisan tipis ruam. Xiaoyan pun memuntahkan seteguk udara putih dan luka yang merobek di permukaan tubuhnya yang menonjol berangsur-angsur menghilang. Melihat aliran udara berwarna darah yang terbang di seluruh langit, Xiaoyan yang merasakan kekuatan darah energi barusan benar-benar terkejut. Bersamaan dengan itu, jubah Zhan Lao pun berkibar di bawah pengaruh energi darah ini. Seolah-olah energi darah ini benar-benar sangat ditakuti oleh Zhan Lao. Zhan Lao pun menatap aliran udara berdarah di seluruh langit. Setelah itu, ia pun menoleh ke arah Xiaoyan dan melihat kondisi Xiaoyan yang sudah membaik, ia pun segera menghala nafas lega. Zhan Lao pun segera berkata bahwa pemakaman kuno setiap klan iblis memiliki energi darah iblis ini. Jika mereka bisa menyerapnya, pasti akan ada peningkatan yang tidak terduga.